Halo selamat datang bapak ibu guru sekalian di channel segala cara pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk menambahkan timer atau penghitungan waktu mundur untuk siswa dalam mengerjakan soal yang sudah kita buat di google form baik apa tujuannya, tujuannya adalah untuk menambahkan timer sehingga siswa dapat mengerjakan soal dengan tepat waktu baik langsung saja ke langkah-langkahnya bapak ibu silahkan disimak cara yang akan saya sampaikan pertama-tama klik titik 3 ini atau menu lainnya kemudian kita klik add on setelah itu ada tampilan timer for your google form nah ini will go kita klik saja kemudian kita install klik lanjutkan nah disini bapak ibu sekalian harus menghubungkan akun google yang dimiliki dengan add on ini dengan cara mengklik akunnya scroll mouse nya kebawah kemudian klik izinkan oke klik berikutnya dan klik selesai nah kemudian kita close close saja jendelanya kemudian selanjutnya yaitu mengklik icon add on ini kemudian klik will go klik configure ya tunggu prosesnya sampai muncul nah kemudian tekan tombol grid create my account kemudian go to my account dan kita akan diarahkan nanti untuk membuat akun kuil go nah setelah ini silahkan scroll mouse nya kebawah sampai habis kemudian setujui oke setelah ini kita masukkan nama depan kita untuk membuat akunnya kemudian nama belakang kita kemudian untuk akun tipe ini biarkan tetap personal dan kita atur password nya sampai semuanya tercentang hijau ikuti instruksi untuk memberikan password nya itu disana ada oke setelah berhasil kita klik set up your account nah untuk membuat tes kita harus mengklik tombol create tes kemudian di kolom ini di kolom respondent kita masukkan email siswa nantinya jadi sebelumnya bapak ibu harus tahu dulu email dari siswa yang kita ajar supaya nanti respondent nya bisa kita masukkan disini dalam bentuk email oke kemudian atur atur timing nya disini saya menentukan 5 menit ya karena soalnya ada 2 kemudian untuk pemilihan ini kita tekan saja auto close form when time over jadi ketika waktunya habis nanti siswa akan keluar dari google form yang dikerjakannya kemudian tekan allow nah ini setelah itu kita juga sebetulnya bisa menambahkan nanti kalau siswanya banyak berarti kita menambahkan email disini email respondent dengan jumlah sesuai siswa kita kemudian tekan create nah baik setelah ini tinggal kita copy url nya dan url ini bisa kita berikan kepada siswa melalui grup whatsapp ataupun facebook messenger yang dibuat untuk pembelajaran online disini saya membuat percobaan dengan akun yang lain karena yang tadi yang saya masukkan adalah akun yang lain nah kemudian kita tekan enter paste di browser ya nah maka nanti akan keluar email seperti ini ya tampilan yang seperti ini ketika di klik open maka nanti akan diarahkan langsung ke form yang sudah kita sematkan addon dan timernya bisa muncul tuh lihat ada di atas ya nah nah jadi siswa akan mengerjakan soal ini dengan waktu 5 menit untuk pengaturan waktunya silahkan disesuaikan oleh bapak ibu guru nah terima kasih sudah menonton di channel ini jangan lupa subscribe dan bagikan video ini apabila bermanfaat salam